MAMU SABAKOTI LAWAKIL KURAN PANJARAN KIL Dengan berdasarkan informasi-informasi dari masyarakat dan dari peminum-peminum tersebut, kita lakukan pengembangan proses penyidikan atau pengembangan proses pencarian di mana kecuali yang miras tersebut. Dan kita telah berhasil mengungkap dua titik-titik kandung yang dapat dijelaskan di Pak Tukuran dan kita juga menyita miras-miras soplosan yang siap diledarkan dengan bahan-bahan pencampurnya, dengan alat-alat pencampurnya. Jadi keterangan-terangan pada peminum-peminum tersebut kita kembangkan dan akhirnya kita dapatkan siapa penyedaran yang inilah yang dicampur ke dalam miras-miras soplosan yang efeknya sangat berbahaya, bahkan kita juga dapatkan di TKP ada jirikan berisi thinner, yang thinner itu yang diberangkan selanjutnya untuk penyedaran itu dicampur dalam miras sebut. Dari hasil evaluasi kami dan hasil penyedaran tersebut kepada pihak korban, mereka merasakan merasa manis, kemudian mereka merasa panas, terutama di dada, yaitu di hampat di paru-paru, bukan di bagian-bagian dada, bukan di kalangan sesat nafas, dan akhirnya meninggal dunia. Karena kita masih mengembangkan perkara ini, kita masih mengembangkan serotopsi, dan kita akan menjadikan hasil miras tersebut ke laboratorium forensik, kita akan mengetahui zat kimia apa yang terkandung dalam miras tersebut, sehingga dapat berbahaya, dapat mematikan 6 korban di rumah sakit babuan ratu. Terima kasih telah menonton!